Terima kasih untuk kehadirannya, mewakili tim dosen, kami menyatakan apresiasi kami untuk Bapak Ibu yang hadir untuk mencari tahu lebih jauh tentang program-program S2 yang ada di STTB. Terima kasih ini secara khusus untuk beberapa rekan alumni yang hadir untuk membagikan kesaksian pengalamannya, rekan mahasiswa juga, supaya bisa menolong memberikan gambaran seperti apa sih STTB. Dalam kesempatan ini nanti saya sebentar akan coba membagikan beberapa hal yang bisa dilihat sebagai distinktifnya S2 di STTB. Setelah itu nanti ada waktu untuk kita masing-masing mendalami di prodi masing-masing yang ingin diketahui, tapi yang akan saya bagikan beberapa hal di sini untuk menolong kita punya gambaran seperti apa studi S2 di STTB. Saya memberikan judul studi S2 di STT sebagai satu perjalanan spiritual. Tidak untuk dilihat secara rumit, tapi melihatnya inilah bagian dari perjalanan bersama dengan Tuhan, perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Bukan sekedar kebutuhan untuk menambah ilmu pengetahuan, saya yakin bukan sekedar menambah gelar. Bapak Ibu sedang menggumulkan sesuatu yang lebih serius dari itu, ingin belajar lebih jauh, ingin mengetahui lebih jauh, ingin memperlengkapi diri lebih jauh. Tapi saya ingin mengajak untuk kita melihat sedikit banyak ini merupakan satu perjalanan bersama dengan Tuhan untuk beberapa hal. Yang pertama, setelah menjalani sekian tahun sebagai praktisi di lapangan, baik yang di gereja, di para church, baik yang di sekolah, di dunia pendidikan, maupun yang di marketplace, ada waktunya kita bergerak dari hal-hal yang praktis ke hal-hal yang lebih konseptual. Dan itu akan menolong untuk memperkokoh fondasi kita. Itu akan menolong kita untuk bisa melakukan berbagai hal dengan fondasi biblikal, teologis yang lebih kuat, lebih jelas, mengintegrasikan iman kita ke dalam berbagai hal yang sedang kita lakukan. Mulai dari pelayanan di gereja, di para church, maupun pelayanan di dunia pendidikan, dan pelayanan di dunia profesi. Yang kedua, ini merupakan satu perjalanan yang pada saat yang sama juga membuka cakrawala. Karena ketika kita memiliki satu kerangka konseptual yang lebih mendasar, kemudian kita bisa melihat hal-hal yang biasa kita lakukan dengan kemungkinan-kemungkinan yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Dan itu akan tertolong banyak ketika berjumpa dengan rekan-rekan yang berasal dari latar belakang konteks yang berbeda. Dari latar belakang gereja yang berbeda, dari latar belakang pelayanan para church yang berbeda, kalau di dunia pendidikan formal bertemu dengan mereka yang ada di pendidikan non-formal, atau sekolah dengan konteks yang berbeda-beda, itu membuka kawasan kita. Bukan hanya kita jadi punya network in person dengan orang-orang yang berasal dari konteks yang berbeda, tapi dua tahun perjalanan kurang lebih di berbagai prodi yang ada itu menolong, stretching wawasan kita untuk melihat Tuhan yang sedang bekerja dalam cara yang berbeda dan di konteks yang berbeda-beda. Dan sekaligus, ini merupakan satu perjalanan bersama dengan Tuhan juga. Saya berharap bahwa Bapak Ibu ketika menjalannya akan mengalami hal ini. Saya meyakini bahwa pada setiap tahapan hidup kita ada babak-babak yang Tuhan percayakan. Setelah satu babak, berapa tahun melakukan sesuatu, dipercayakan sesuatu, kemudian ada kesempatan untuk retreat lewat studi ini, menarik diri, maka ini jadi satu kesempatan untuk merenungkan kembali. Dengan apa yang Tuhan perlengkapi, dengan pemikiran-pemikiran yang makin dipertajam, sekaligus diperluas wawasannya, sekaligus dikokohkan fondasinya. Mungkin ada hal-hal yang lebih spesifik di babak berikutnya yang Tuhan percayakan. Tidak, bukan berarti pindah institusi, tapi dalam banyak kasus di institusi yang sama, tapi dengan peran yang berbeda. Ada penajaman-penajaman tertentu yang Tuhan percayakan. Jadi ini beberapa hal yang mungkin bisa kita alami ketika melakukan studi S2 sebagai satu perjalanan spiritual. Perjalanan bersama dengan Tuhan, yang saya percaya itu sesuatu yang Tuhan berikan, kalau memang Bapak-Ibu punya kesempatan dalam waktu dekat ini untuk studi, sebagai satu kesempatan untuk refreshing, memperkokoh, membuka wawasan sekaligus mempertajam untuk langkah ke depan. Dan mungkin satu catatan, kelas-kelas S2 kita biasanya berlangsung di meja bundar, meja oval, ya. Settingnya memang sengaja didesain begitu oleh Bu Gyokli dan para pendahulu yang merintis, karena memang pembelajarannya adalah pembelajaran orang dewasa. Jadi formatnya bukan format informasi, indoktrinasi, satu arah, tapi lebih banyak format mengajak orang dewasa untuk berefleksi yang tadi, membawa pengalaman-pengalaman itu ke dalam pembelajaran. Membawa hal-hal yang kita syukuri, kita rayakan, kita afirmasi sebagai hal-hal yang positif, yang sudah dilakukan on the track, dan sekaligus juga merenungi, boleh juga menyesali ada kebodohan-kebodohan di masa lalu, yang kemudian kita perlu perbaiki setelah memahami lebih kokoh, lebih tajam, untuk kemudian apa? Untuk kemudian masuk ke tahap berikutnya setelah menyelesaikan studi ini dengan satu ketajaman yang baru. Dengan satu wawasan insight dan sebagainya untuk melakukan dengan lebih kaya, lebih baik, dan sebagainya. Dan rekan-rekan kita akan menjadi rekan-rekan untuk berbagi, dan dosen yang mengajar akan lebih menjadi pemandu diskusi, fasilitator, pengarah, mentor, bukan sebagai orang yang memberi informasi. Jadi akan banyak membawa kita untuk aktif dalam pembelajaran. Dan sedikit overview bahwa kalau sekarang kita bicara konteksnya, konteks pendidikan teologi, pendidikan teologi itu sendiri terus berevolusi dalam sejarah, mengambil format yang berbeda-beda, mulai dari format monastik, format biara yang menekankan pada kehidupan yang saleh, lewat spiritual disiplin, studi, meditasi, dan sebagainya. Kemudian ada modal skolastik yang berkembang mulai abad ke-12, bersamaan dengan munculnya universitas, dan terus berkembang, berevolusi dalam berbagai bentuk, termasuk mulai abad ke-19, berkembang aspek riset di dalam pendidikan tinggi, tapi juga dalam pendidikan teologi. Kemudian perkembangan yang terakhir adalah perkembangan clerical, jadi melihat sekolah teologi sebagai tempat untuk profesional training, untuk mereka yang memimpin, melayani di gereja, bagaimana itu diperlengkapi. Dan ini gambar yang paling besar. Pada dasarnya kemudian ini terus mengambil bentuk yang bervariasi, sesuai dengan berbagai konteks. Pada saat ini, banyak sekolah, dan termasuk sekolah-sekolah teologi Injili, mulai melihat pentingnya interdisciplinary study. Jadi melihat sekolah teologi itu bukan sekedar tempat untuk mendiskusikan hal-hal yang abstrak, dan menjadi tempat untuk membagikan informasi, tapi menjadi tempat untuk melihat, mengkaji berbagai hal dengan refleksi teologis yang lebih mendalam, fondasi teologis yang kokoh, dan pada saat yang sama kemudian bisa mempertajam tentang apa artinya kita menjadi orang percaya, para pemimpin Kristen yang Tuhan percayakan, baik pelayanan di gereja, di paracets, di dunia pendidikan, maupun di dalam berbagai profesi. Dan Manifesto Lausan 1974, Konferensi Injili Sedunia, yang digagas oleh John Stott, Billy Graham, dan kawan-kawan, yang terus mendasari langkah kita, adalah bahwa pemberitaan Injil ke seluruh dunia itu membutuhkan keterlibatan seluruh umat Allah untuk membawa Injil yang seutuhnya ke berbagai aspek kehidupan manusia ini, yang memandu kita di dalam menyelenggarakan pendidikan teologi bagi kami di SETB, melihat visi yang lebih tajam, visi yang makin tajam tentang apa artinya menghasilkan para pemimpin Kristen, baik dalam konteks gereja, dunia pendidikan Kristen, maupun dalam berbagai profesi di tengah masyarakat, dengan satu kepemimpinan yang melayani. Kalau kita bicara pastor ini, pastor sekolah, pastornya mungkin bisa dilihat lebih dalam pemahaman yang lebih luas, kemudian sekolernya dalam arti bahwa ada daya nalar kritis yang dimiliki oleh alumni-alumni yang dibentuk di SETB. Ada kemampuan untuk berkontribusi di level pemikiran-pemikiran yang konseptual dari mereka yang dibentuk di SETB. Jadi, di satu sisi ada kepemimpinan yang melayani dalam berbagai area, di sisi lain ada daya nalar kritis seorang sekolar di dalam bidang yang dia tekuni. Kemudian secara khusus SETB menekankan di konteks perkotaan. Jadi, menyadari bahwa ada ratusan sekolah tilogi, ada tiga ratusan, umumnya menyelenggarakan S1, mungkin sepertiganya menyelenggarakan S2, atau kurang dari situ. Dan di antara yang ada itu, punya penekanan yang berbeda-beda. Inilah penekanan yang dilihat oleh SETB sebagai penekanan yang Tuhan titipkan untuk menyiapkan orang-orang di dalam tugas untuk membawa Injil yang seutuhnya ke berbagai aspek kehidupan dengan melibatkan peran seluruh umat Allah. Dan itu muncul dalam berbagai program studi, baik yang S1, Sarjana Teologi, Sarjana Pendidikan Kristen, itu bulan yang lalu sudah ada open house-nya, dan sekarang yang S2 melihat lebih jauh, Magister Teologi, MTH, Magister Pendidikan Kristen, MPD, kemudian Emin, Pastoral Ministry dan Marketplace, Emin Worship dan Music Leadership masih jalan, tapi tidak menerima maswa baru. Ini kerjasama dengan SBC, kolaborasi dengan Singapore Bible College. Dan kemudian kalau kembali kepada visi yang tadi, maka ada beberapa distinktif yang kita pegang, kita perkuat, yaitu tentang pemuridan, tentang bahwa ini menekan kepada teks dan konteks, dalam arti satu komitmen untuk tetap setia kepada pengakuan iman dari Bapak-Bapak gereja, kepada otoritas Alkitab, dan sebagainya, tapi juga satu kesadaran untuk bagaimana membangun pelayanan yang relevan di tengah konteks sosial yang terus berubah, dan konteks generasi yang juga terus berubah. Penekanan kepada misi holistik, dan penekanan kepada transformasi budaya dan masyarakat. Itu sebagiannya MTH kita mengambil karakteristik ini, transformasi budaya dan masyarakat. Jadi ini program-program yang saling melengkapi sejalan, baik yang di teologi, maupun yang di pendidikan, maupun yang di marketplace. Hanya segmennya yang berbeda. Yang satu lebih banyak di kalangan pemimpin gereja dan para church, yang MTH. Kemudian yang MPD lebih banyak di pemimpin di sekolah, dan di pembinaan di gereja maupun pelayanan keluarga. Sedangkan yang MMIN Marketplace, itu untuk para profesional Kristen, yang diharapkan juga diperlengkapi untuk bisa melayani di marketplace. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bisa melayani lebih tajam, lebih efektif. Kemudian MMIN Pastora Ministri itu juga kepemimpinan di gereja. Ada beberapa core value yang kita pegang di SETB. Pada dasarnya, kita berpijak pada rencana keselamatan Allah atas seisi dunia yang berpuncak di dalam karya penebusan Kristus dan memegang mandat budaya dan mandat injil di dalam kerangka metanarasi Alkitab. Teks konteks tadi sudah dijelaskan, persuasif, transformatif. Artinya bahwa ini pendidikan teologi yang tidak hanya bermain di area abstrak, tapi yang diharapkan mentransformasi siapapun yang ada di dalamnya. Mulai dari mahasiswanya maupun dosennya, staffnya, dan semua stakeholdersnya. Ini yang kita harapkan menjadi satu perjalanan bersama yang otentik. Jadi bukan hanya mahasiswa yang diharapkan untuk menempuh perjalanan spiritual, tapi semua, semua termasuk dosen, staff, yayasan, dan sebagainya. Dan kiranya roh kudus menolong kita semua untuk mengalami itu di dalam perjalanan. Kalau untuk Bapak Ibu mungkin hanya dua tahun, untuk kami yang dosen dan staff, perjalanannya lebih panjang. Baik, demikian. Selamat eksplorasi di Prodi-Prodi yang ada nanti. Kami melihat kebutuhan di ladang pendidikan Kristen bahwa masih banyak hamba Tuhan, pimpinan sekolah, bahkan yayasan yang masih kurang diperlengkapi dengan konsep pendidikan Kristen yang kolaboratif dan holistik. Yang dimaksud dengan kolaboratif adalah kolaborasi antara keluarga, gereja, dan sekolah. Tanpa upaya yang konkret dan terencana, hal ini bisa menjadi penghambat bagi kemajuan pendidikan Kristen. Karena kita menghadapi banyak tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu, program MPD menjadi satu urgensi yang sangat dibutuhkan. Pada umumnya, STT-STT membuka program studi MTHPAK yang menyajikan muatan teologi yang jauh lebih banyak daripada muatan pendidikan Kristen. Sedangkan STT-B membuka program pendidikan Kristen yang menyajikan muatan pendidikan Kristen-nya yang lebih banyak dan selengkap mungkin untuk menghasilkan profil lulusan, yaitu pemimpin dan perancang yang transformatif. Artinya, pemimpin dan perancang yang mampu melakukan terobosan-terobosan bagi kemajuan pendidikan Kristen. Satu hal yang sangat penting di kelas MPDK adalah bukan hanya membuka wawasan, tetapi juga mengarahkan saya untuk menghidupi apa yang saya pelajari. Dan poin ini menjadi poin yang penting untuk saya menemukan tujuan Tuhan dalam satu pelayanan yang penting, yaitu pelayanan keluarga. Saya Teguh Juliawan, ini adalah tahun ke-10 saya menjadi kepala sekolah. Melalui STT-B, saya dibekali dengan ilmu yang dalam lewat orang-orang yang hebat. Saya bertemu dengan banyak dosen, dengan ilmu pengalaman yang luar biasa. Saya dibekali sangat-sangat dalam mengenai ilmu pendidikan, sehingga saya bisa memberikan counseling kepada siswa-siswi saya dengan baik, memberikan arahan kepada guru-guru saya untuk mengajar lebih baik. Saya bisa memberikan kembali pada masyarakat, pada murid-murid saya, ilmu pendidikan yang sesungguhnya. Program ini dirancang khusus bagi para pendidik yang mengambil satu komitmen untuk memperlengkapi diri di tengah-tengah semua kesibukan yang ada. Program ini dirancang dengan model blog teaching, perkuliahan diadakan selama 5 hari Senin sampai Jumat dari sore sampai malam hari untuk mata kuliah yang memiliki 3 SKS dan hari Senin sampai Kamis dengan waktu yang sama untuk mata kuliah yang memiliki beban 2 SKS. Di waktu yang akan datang, kami pun akan mengaplikasikan model pembelajaran blended learning di mana sebagian dari mata kuliah akan tersedia secara daring, sehingga mata kuliah kami dapat diakses dari tempat dimanapun Bapak Ibu berada di dalam negeri bahkan berada di luar negeri. Sampai berjumpa di kelas MPDK, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Bapak Ibu itu sekilas tentang program Magister Pendidikan Kristen. Nah, pada malam hari ini sudah hadir juga salah satu alumni. Gak cuma satu sebenarnya, karena ada beberapa alumni juga di sini dari MPD yang sudah hadir, tapi kami sudah mengundang Ibu Tan Gyoksyen yang sekarang ini berdomisili di Singapura. beliau salah satu alumni. Si Isian, sudah berapa lama? Dua, tiga tahun ya lulusnya dari MPD? Rasanya kalau di Wisudanya baru tahun kemarin, Miss. Oh, berarti dua tahun ya? Oke. Bu Isian, sebenarnya boleh kasih cerita sedikit kepada teman-teman di sini juga yang apa sih yang paling berkesan selama Ibu Isian ini mengikuti kelas MPDK? Apa sih yang paling berkesan gitu, berkesan sekali dan dapat banget dan gak akan pernah lupa gitu? Tadinya saya pikir yang namanya program SPDK itu belajar tentang metodologi tentang hal-hal yang menyebutkan kristen. namun ketika menyebutkan perkelihan, saya melihat ada sebuah hal yang menarik. Apa itu? Ternyata saya mendapatkan lebih banyak tentang spiritualnya daripada metodologi mengajarnya. Oh gitu ya? Jadi kenapa saya mendapatkan nilai spiritual gitu ya? Karena saya melihat dosen-dosen ketika mengajar itu mereka bukan sedang bertugas mengajar. Tetapi mereka itu sedang menjalani panggilan hidup. Jadi beberapa dosen yang sampai hari ini saya kenal ketika datang ke kelas itu gak ada istilah oh saya itu lagi mau nanya. tapi saya itu sedang membagikan sharing hidup saya. Jadi buat saya menarik gitu ya. Membuat saya berpikir ulang. Di dalam pelayanan yang saya jalani baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai urus di salah satu sekolah kristen apakah saya itu sedang menjalani di sebuah panggilan hidup. Saya itu melakukan tugas-tugas. Karena berlalunya waktu kita harus mengakui kotbah itu bukan berbicara panggilan hidup lagi. Jadi lama-lama kotbah itu bicaranya kayaknya tugas gitu ya. Karena ada jadwal. Jadwal. Ada rutinitas kadang-kadang ya. Benar. Ketika datang saya memperlihat cukup banyak dosen-dosen yang kalau kita harus mengakui dengan jujur kita yang malu. Kita yang jadi mahasiswa datangnya mepet-mepet. Dosennya udah ada di kelas. Kadang-kadang kita sampai walaupun waktunya belum belum terlambat tapi kita itu sepuluhkan. Sebab itu mereka menjalani panggilan hidup untuk mengajar kita. Buat saya dan satu hal lagi Ibu Isian kalau misalnya saya boleh tanya apakah ada hal tertentu yang selain yang tadi Ibu Isian sudah ceritakan tuh diselama apa namanya mengikuti kuliah gitu ya 12 mata kuliah dan sebagainya itu benar-benar mengubah paradigma kalau tadi di video Pak Rony dan Teguh juga mengalami perubahan itu kalau Ibu Isian sendiri paradigma apa yang diubahkan selama apa kuliah di MPD salah satu paradigma terbesar yang dan saya jalani saat ini adalah sebuah kolaborasi yang tadi bahas kolaborasi ya iya jadi holistik ya berbicara holistik jadi dari dulu saya tahu gereja sekolah dengan Tuhan harus bersatu tapi gimana caranya gimana cara melangkahnya yang mana duluan saling umur saling nunggu gereja nunggu sekolah keluarga nunggu gereja lalu sekolah yang nunggu semua nunggu lah waktu mengikuti perpunuhan saya melihat cukup banyak informasi dan pengalaman hidup para dosen serta teman-teman yang membuat saya berpikir ini harus saya harus berani melangkah jadi saat ini selama selalu dosen menitikan satu hal jangan udah lulus gak ngerjain apa-apa sayang udah kuliah udah bayar udah waktu gak bikin apa-apa itu aduh dosen semua ngomong itu itu yang sama ya yang kuliah itu memperkaya pelayanan mengerjakan ladang Tuhan dengan lebih efisien efektif gitu kan itu digaungkan oleh semua dosen sehingga saya bersyukur saat ini saya melangkah di salah satu sekolah bukan di salah satu karena saya pengurus yayasan saya memulai parenting itu penghitung jadi bukan ngajar anak ngajar orang tua dan saya waktu Tuhan itu selalu tepat tahun ini juga suami saya memimpin di kemajelisan gereja jadi saya itu boleh mengulang kata-kata dosen saya kepada suami saya jangan berteori doang lu sih bisa jalanin buat apa kuliah habis waktu habis dia iya kalau kita enggak bikin apa-apa ya betul jadi kami juga di gereja memulai dengan file bro untuk parenting ya bagaimana keluarga keluarga ya untuk mengadari bahwa ini itu panggilan semua maksud Krishna selalu mengingatkan selalu mengingatkan bahwa ini itu panggilan kita semua untuk melakukan amanat agung bukan hanya bukan milik sekolah bukan gereja dulu saya itu memiliki paradigma yang salah miskau jadi kuliah kuliah di STK itu membuat saya sepenuhnya bahwa sesuatu yang saya berpungkul tahun ternyata belum tentu benar ketika mikir-mikir gitu astagat sekian puluh tahun aku aku menghabis hidup pelayanan dua pemikiran ya betul dan saya harap setelah lulus sekarang saya akan belajar amin 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 itu harus ya oke thank you thank you bu Isyan ya saya berharap ini semua lulusan-lulusan gak cuma lulusan tidak hanya lulusan MPD mengingat bahwa harus praktek gitu ya harus melakukan sesuatu setelah lulus gitu ya nah Bu Isyan sekarang minta bapak ibu sekalian ya betul saya akan beralih dulu kepada apa namanya seorang mahasiswa ya mahasiswa dari MTH belum lulus belum lulus tapi akan segera lulus karena sedang mengerjakan tesisnya yaitu Pak Kristian Pak Kristian apakah ada 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 Bu oke Pak Kristian di Solo di Jogja ya saya asli dari Solo tapi sekarang pelayanan di Ambarawa oh pelayanan di Ambarawa oke Pak Kristian kan saya dengar nih ya dari Ibu Dwi Pak Kristian ini apa Jawa banget gitu ya sampai mau bikin tesisnya tuh tentang culture tentang budaya Jawa sekali gitu ya apa boleh cerita nggak Pak apa yang membuat Bapak terinspirasi sampai kelas-kelas itu menginspirasi Bapak untuk membawa tentang budaya Jawa itu melalui tesisnya Bapak emang ada hal yang sangat menginspirasi selama Bapak kuliah di MTH kalau dari latar belakang saya itu kan saya dari GKJ Gereja Kisun Jawa kemudian waktu lulus dari MDiv itu saya melayani di gereja latar belakang Tiongla sekarang saya melayani di gereja yang multi kultur nah ketika saya mencoba merefleksikan apa yang bisa saya lakukan terhadap saya suka sekali dengan kalimatnya Pak Putri Senggara tadi perjalanan spiritual itu kemudian saya coba latihat latar belakang saya dengan pengalaman pelayanan yang saya percaya tidak ada yang kebetulan Tuhan tempatkan di situ kemudian saya coba untuk oh ya saya akan melakukan konteksualisasi terhadap apa yang Tuhan percayakan buat saya itu sih Bu dan memang MTH yang sudah Bapak jalani dua tahun berarti kurang lebih dua tahun ini memang menginspirasi Bapak untuk menarik kembali teologi itu ke lingkungan sekitar seperti itu ya Pak ya ya sangat dan boleh cerita sedikit Pak apa yang paling teringat apa yang hal yang berkesan atau yang satu hal yang unik selama Bapak kuliah di MTH sampai ini lagi teksis nih sekarang Pak Christian yang paling berkesan ya itu kerangka metanarasi akitab itu menjadi kerangka berpikir dan kata-kata yang tadi kolaborasi integral holistik itu sangat sangat mempengaruhi sehingga ketika saya memiliki kerangka berpikir demikian memakai kacamata demikian lalu kemudian melihat konteks saya saat ini apa yang saya bisa lakukan itu yang sangat menolong sekali untuk saya bisa mengerjakan pelayanan bisa dikatakan berarti kalau kadang-kadang Pak Christian saya gak tahu ini pendapat Bapak yang sudah begitu lama di gereja kadang-kadang teologi itu agak ngawang-ngawang ya Pak ya heavenly gitu ya tapi selama Bapak kuliah ternyata teologi dibawa tarik untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak di sekitar mungkin seperti itu ya Pak ya iya dan itu pandang holistik itu integral itu sangat mempengaruhi sekali saya kasih contoh deh misalkan ya teologi kerja teologi kerja ketika saya memakai karang-karang maternasi Alkitab saya juga terapkan di gereja saya bisa melihat oh iya anak-anak muda saya di Kiamberawa ini kan kota kecil ya Bapak pelayanan pemuda apa sekarang pelayanan Bapak di Amberawa lebih konteks ke pemuda maja nah itu kebanyakan mereka kuliah atau kerja kebanyakan di luar kota nah dengan teologi kerja itu saya bisa membengkali mereka untuk bisa memilih jurusan yang sesuai dengan passion panggilan yang Tuhan tempat Tuhan berikan di hati mereka dan kemudian apa yang asas yang mereka harus persiapkan di dunia kerja itu konteks ketika berinteraksi dengan kultur budaya Jawa kalau mayoritas disini masih budaya Jawa itu bagaimana saya bisa melihat untuk oh iya kenapa mereka masih memiliki konsep-konsep berpikir demikian pengaruhnya kenapa dan bagaimana saya bisa mentransformasi memberitakan injil dalam konteks budaya Jawa itu sendiri itu sih Pak Christian boleh gak sih kasih bocoran judul tesis Bapak apakanya karena kalau saya dengar menarik sekali gitu Pak tentang apa ini masih proses revisi judul pengetahuan saya tentang konteks dualisasi teologi Imago Dei dalam konsep Sangkan Paraning Dumadi nah itu dia apa itu Pak Sangkan Paraning Dumadi saya berangkat dari Sangkan Paraning Dumadi dulu ya Sangkan Paraning Dumadi itu kan asal usul tujuan hidup manusia Jawa nah ini ini menjadi sebuah apa ya kultur dan gimana spiritual Jawa itu pusatnya di situ Sangkan Paraning Dumadi nah ini bagaimana saya bisa rupa-rupanya orang Jawa ini kan punya kemampuan adaptasi yang begitu besar sehingga tenderung sinkretis nah bagaimana saya mencoba untuk membawa teologi Imago Dei Reform ini itu bisa dipahami dalam konteks bahasa mereka pola pikir mereka gaya mereka untuk bisa mereka menjadi orang Kristen Jawa yang sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran Firman gitu waduh menarik semangat ya Pak ya lulus cepat ya Pak Christian ya oke baik oke terima kasih banyak Pak Christian Pelayanan Marketplace yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir ini menunjukkan bahwa ada satu kebutuhan besar di kalangan para profesional Kristen untuk mengintegrasikan iman ke dalam kehidupan pekerjaan mereka dan penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memiliki fondasi spiritualitas yang kuat dan perspektif teologis yang utuh tentang kehidupan pekerjaan mereka dari perspektif iman adalah orang-orang yang kemudian bisa memaknai pekerjaan mereka secara lebih mendasar dan pada akhirnya membuat mereka bisa all out bisa berkembang dengan leluasa dan kemudian menikmati sukacita dalam pekerjaan mereka dan mereka adalah orang-orang yang kemudian berkarya secara aktif menjadi garam dan terang dalam bentuk yang nyata melalui seluruh kehidupan pekerjaan mereka bagaimana fondasi spiritualitas itu bisa dibangun bagaimana fondasi teologis itu bisa dibangun bagaimana karya Allah di tengah dunia ini bertemu dengan karya manusia di dalam kehidupan pekerjaannya itu adalah beberapa topik dasar yang dibahas di dalam program Emin Marketplace yang kami melihat bahwa kebutuhan ini belum banyak terjawab sehingga STTB memutuskan untuk menjawab kebutuhan para profesional Kristen dan orang-orang yang bergerak melayani di gereja maupun para church untuk menolong para profesional Kristen di dalam menemukan makna dari apa yang mereka kerjakan dan di dalam menolong mereka untuk berpartisipasi aktif di dalam mengerjakan misi Allah melalui dunia kerja hari-hari pekerjaan saya ialah sebagai profesional teknik sipik mengikuti kuliah magister ministri STT Bandung telah mengubah paradigma saya tentang pelayanan sebelumnya saya merasa bahwa saya harus meninggalkan pekerjaan saya untuk bisa melayani Tuhan dan sesama namun setelah saya menerima banyak pengajaran di kuliah ini saya mengerti bahwa kita bisa mengintegrasikan pekerjaan kita dengan iman kita kita tidak perlu meninggalkan pekerjaan kita untuk bisa melayani Tuhan kita sangat bisa dan harus melayani Tuhan dan sesama melalui apapun pekerjaan kita hal yang paling berkesan selama saya mengikuti kuliah ini saya bisa bertemu dengan teman-teman yang bergerak yang profesi dan dalam pelayanan saya bersyukur karena bisa menemukan komunitas dan tunggu bersama di dalam komunitas tersebut dan komunitas tersebut memiliki visi dan misi yang sama untuk melayani Tuhan dan bersama melalui apapun pekerjaan kita masing-masing baik Bapak Ibu ada dua lagi orang yang akan sharing pada malam hari ini dan saya akan memanggil Pak Daniel Kristanto Pak Daniel adalah lulusan dari Emin Pastoral Ministry betul ya Pak Daniel iya Bu Pak Daniel sekarang ada di Pontianak Pak iya Pontianak Kalimantan Barat Pak Daniel boleh cerita sedikit hal apa yang selama Bapak apa namanya mengikuti perkuliahan gitu ya intensif gitu selama kurang lebih setahun ya Pak ya Pak Daniel satu tahun setahun lebih ya paradigma apa yang sangat diubahkan selama Bapak mengikuti kuliah ya mungkin saya cerita sedikit dulu sebelum kami ngikutin program Magister Ministry ya kami beberapa teman dan pelayanan di gereja rata-rata kami itu tidak bisa meninggalkan pelayanan karena kami memang hamba Tuhan biasa rata-rata hanya satu orang di gereja tempat kami melayani seandainya kami harus studi ke luar begitu sulit ya Pak ya ditinggalkan itu tempat pelayanan ya beberapa STT memang pada saat itu tahun 2016 2016 2016 atau 2015 tidak ada yang punya program untuk bisa intensif seperti yang ditawarkan STTB yang lebih enak untuk mengajar kami waktu itu kami ada 10 orang ada berapa orang Pak Daniel waktu itu 10 jadi kami dari 10 itu 8 dari sinode yang sama kemudian ada 2 teman dari gereja yang lain jadi boleh dibilang kami punya pergumulan dan pengalaman pelayanan yang agak mirip-mirip dari 8 orang dengan 2 teman itu juga sehingga ketika dosen mengajar kami juga membahas pelayanan kami juga sebenarnya jadi ada interaksi begitu bukan hanya kami terima sepihak saja dari dosen tapi kami juga membagikan pengalaman kami karena ada kesamaan jadi bisa lebih mendalam pembahasan itu dan mungkin apa kuliah-kuliah mata kuliah yang diberikan itu apakah itu membuat bapak dan teman-teman 10 orang itu kayak disegarkan kembali diingatkan kembali upgrade lagi tentang pelayanan lapangan seperti itu terjadi jadi memang kadang setelah kita pelayanan itu seolah-olah kami tinggalkan yang sudah kami pelajari karena sibuk tapi ketika kami belajar itu lagi kami diingatkan lagi sebenarnya harusnya begini banyak hal yang mungkin sudah terlupa karena mungkin karena warga pembahasan gitu ya betul-betul betul-betul baik nanti apa bapak ibu bisa berinteraksi lebih banyak lagi bertanya-tanya kepada Pak Daniel yang juga ada gembala di sebuah gereja besar di Pontianak di break room tapi terima kasih sebelumnya Pak Daniel saya akan masuk dulu ke satu orang yang sekarang ini pelayanannya lebih ke NGO di Compassion saya mau memanggil Pak Abraham Pak Abraham halo ibu ibu Pak Abraham sekarang ini melayani di Compassion betul ya Pak dan sekarang ini sedang mengikuti M.Mean Marketplace Pak gimana rasanya biasa kerja lapang tiba-tiba masuk M.Mean Marketplace stres gak sih Pak Abraham kalau stres mungkin ada khususnya kalau kalau udah mendekati deadline tugas oke semua kayaknya sama tapi menyenangkan gak Pak Abraham ikut lagi kelas lalu apakah kelas-kelasnya kayaknya membuat saya nambah depresi atau sebaliknya kayaknya lebih banyak hal-hal baru boleh cerita enggak Pak Abraham itu yang buat saya tugas banyak tapi buat saya bukan sekedar saya berpikir dosen ini biar ada kerjaan tapi saya menikmati itu sebagai proses tadi Pak Sutrisna di awal udah bilang saya melihatnya itu bagian dari saya memang perjalanan spiritual saya jadi dikerjakan dengan baik dan juga dengan teman-teman termasuk Pak Alonso yang juga ada di video tadi jadi kita saling sharing juga pergumulan dari masing-masing tentang topik yang sedang dibahas buat saya tidak depresi pastinya justru itu saya lihat sebagai kesempatan saya memang untuk melihat selanjutnya apa yang Tuhan mau melalui apa yang di tugaskan salah satunya tugas tapi tidak hanya tugas kuliahnya sendiri interaksi dengan teman-teman itu semua saya syukuri ini kan satu kelas kurang lebih kalau nggak salah ada 18 orang sekarang ini DM-in marketplace saya nggak tahu jumlah pastinya berbeda-beda profesinya itu apakah memperkaya kelas atau malah bikin pusing kelas karena ini profesinya beda-beda kalau tadi kalau Pak Daniel Crisanto kan dia lebih semuanya sama hamba Tuhan sama pendeta lebih mirip ini kan berbeda ini 18 orang Pak Abraham nambah pusing atau malah nambah wah ini memperkaya sekali ya kalau untuk teman-teman saya ya ini saya ya lagi-lagi ya kalau memaknanya sebagai perjalanan spiritual pribadi kan jadi paling nggak lihat konteks pribadi kalau buat saya sebenarnya saya melihat dua keuntungan satu memang variasi kelas yang berbeda itu menolong saya untuk melihat ya ini karena banyak bicara tentang integrasi iman dalam pekerjaan itu wah ternyata berbeda-beda kami memang melayani anak-anak ya sampai usia 22 tahun sampai mereka sebenarnya lupa dunia dan mereka akan masuk ke pekerjaan nah buat saya ketika menemani perjalanan anak-anak itu ternyata ya saya belajar banyak hal dari oh pekerjaan yang berbeda dari teman-teman ini topik yang sama pergumulannya mungkin berbeda-beda angle melihatnya ketika itu saya dapatkan dari interaksi dengan teman-teman ya oke kalau guru seperti ini ternyata sifil seperti ini dan itu saya temui di lapangan jadi sangat-sangat adik-adik yang sudah di mahasiswa bertanya tentang hal itu atau ada pergumulan tentang itu saya bisa 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 merespos dengan ya paling tidak saya oh saya pernah dengar lah teman-teman saya bicara tentang hal ini ya wow menarik nanti Bapak Ibu yang bergabung di kelompok break roomnya Amy bisa saling ngobrol ya dengan Pak Abraham dengan teman-teman gitu ya semuanya yang ada di break room Bapak Ibu tanpa menambah-nambah waktu lagi Bapak Ibu nanti akan langsung setelah ini dimasukkan ke dalam break room jadi tadi terima kasih sekali untuk Ibu Isien Pak Christian lalu Pak Daniel Trist yang juga terakhir Pak Abraham thank you banget untuk sharingnya dan bisa dilanjut ya bisa dilanjut di kelompok break room ini berdasarkan minat Bapak Ibu jadi kita sebelum kita tutup saya minta Pak Ramli sebagai bagian admisi untuk menjelaskan lebih lanjut tentang pendaftaran nih Pak Ramli silahkan Pak Ramli oke terima kasih Pauline saya akan share screen untuk admisi untuk admisi STT Bandung khususnya Prodi 2 di tahun penerimaan 2020-2021 ini saya ingin sekali lagi memaparkan secara sebesar saja untuk Prodi apa saja yang ada di STT Bandung ada 6 Prodi ada 2 tingkat sarjana yaitu STH dan SPD kemudian tingkat magister itu ada 4 yaitu MTH MPD kemudian EMIN Marketplace dan EMIN Pastoral Ministry kemudian saya lanjut untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun penerimaan 2020-2021 itu ada 2 gelombang gelombang pertama sudah dilakukan tahun lalu yaitu pada tanggal 26 Oktober 2020 kami sudah menerima 18 mahasiswa baru itu S2 semuanya maaf ada 1 S1 kemudian di gelombang kedua ini yaitu tanggal 10 Mei itu batas akhir penerimaan formulir pendaftaran yang harus kami terima begitu ya 10 Mei batas akhir dan tes masuk ini mencakup psikotest di awal-awal akan diberikan oleh apa rumah sakit elim dimulai pada tanggal 24 Mei kemudian tes tertulis dan wawancara yaitu pada tanggal 14 sampai 16 Juni nah itu kira-kira tanggal-tanggal yang akan kami sediakan untuk penerimaan mahasiswa baru pada gelombang kedua lalu kelengkapan admisi untuk S2 yang pertama itu mengisi formulir pendaftaran tentu itu Bapak Ibu bisa download dari link STB juga bisa meminta dari staff admisi di STT Bandung akan kami kirimkan melalui email dan lain sebagainya lalu kelengkapan itu termasuk menulis kesaksian pertobatan dan panggilan pelayanan ini menjadi suatu standar dan begitu basic sekali karena kami rindu lagi ingin mengenal panggilan yang jelas dari Bapak Ibu semuanya kemudian menyiapkan tiga rekomendasi dari rekan sekerja dari hamba Tuhan di gereja dan juga dari rekan sejawat dalam pelayanan misalnya di sebuah instansi seperti itu lalu form kesehatan data keluarga dan konfirmasi dukungan biaya kemudian menyertakan surat pelayanan surat pelayanan itu dimana Bapak Ibu sedang melayat ini kemudian akte kelahiran fotokopi KTP pasfoto surat baptis dan CD ijazah S1 serta kartu BPJS lalu ini cukup penting juga membuat book review untuk MPD sebanyak 2-3 halaman itu ada di sana buku-bukunya pada waktu Bapak Ibu mendapatkan formulir pendaftaran dan paper akademik untuk MTH kalau untuk Emin dibebaskan begitu ya kami tidak mewajibkan untuk membuat baik book review maupun paper akademik selanjutnya prosedur admisi ya itu tadi mengisi formulir pendaftaran serta melengkapinya dan dikembalikan ke bagian admisi sebelum batas waktu yaitu tanggal 10 Mei jadi kami akan melakukan seleksi formulir pendaftaran kalau belum lengkap nanti kami akan follow up ada staff yang akan follow up kepada Bapak Ibu mengingatkan supaya melengkapi dan kalau sampai kurang dari tanggal 10 belum dilengkapi maka kami tidak akan memanggil ini seleksi awal untuk Bapak Ibu mengikuti ujian penerimaan mahasiswa baru lalu kelengkapan itu akan diperiksa dan dipanggil untuk mengikuti tes kalau lengkap secara resmi dari admisi semua tes dilakukan secara online ini kami juga melihat ada benefit ya baik dari STB sendiri juga dari mahasiswa kalau yang lalu harus ke kampus menyiapkan tiket dan lain sebagainya akomodasi juga begitu tapi sudah 2 tahun belakangan ini kami melakukan penerimaan secara online seminggu kemudian dari Bapak Ibu mengikuti tes ini kami akan mengumumkan penerimaan melalui telepon dan juga surat resmi dari admisi jadi kurang lebih satu minggu kami akan memberikan jawaban apakah Bapak Ibu diterima atau belum begitu kontak admisi yang Bapak Ibu bisa hubungin ada alamat email website dan nomor nomor HP di situ admisi at stb.ac.id dan juga ada linknya stb.ac.id ke bagian admisi langsung nomor HP ada di situ dan staff admisi yang akan menangani dokumen Bapak Ibu memeriksa semua dan akan follow up yaitu Pak Agung yang selama ini mungkin sudah ada beberapa yang dihubungin dan sampai hari ini saya informasikan sudah ada 55 pertadi siang yang kami sedang follow up mungkin ada di antara Bapak Ibu kalau belum ada di antara Bapak Ibu yang calon mahasiswa baru boleh segera mendaftar kami dengan senang hati membantu kira-kira demikian Tuhan Yesus memberkati kita semuanya baik terima kasih terima kasih banyak Pak Ramli baik Bapak Ibu jangan segan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan bisa saya sampaikan ke Pak Agung atau nanti kalau misalnya mau lebih spesifik nanti kita akan alihkan kepada beberapa orang yang bisa menjawab mungkin lebih spesifik khususnya baik Bapak Ibu sebelum kita tutup dalam doa saya meminta Ibu Giyokli untuk memberikan sepatah dua patah kata penutup sekaligus untuk doa penutup Ibu Giyokli silahkan Ibu baik terima kasih Bapak Ibu senang sekali bisa hadir dan kiranya acara open house ini benar-benar bisa lebih memberikan keterangan yang selama ini digumulkan biasanya memang sebelum mendaftar itu bergumul banyak bersama Tuhan dan menemukan kehendak Tuhan ini bukan perjalanan yang mudah seperti tadi kata Pak Trisna ini adalah perjalanan spiritual bersama Tuhan jadi kami sangat menyambut apabila ada pertanyaan yang lebih memantapkan langkah Bapak Ibu sampai pada keputusan yang mantap bersama Tuhan karena ini membutuhkan tenaga biaya pemikiran semua dipertaruhkan untuk penjawab panggilan Tuhan yang lebih mantap kiranya semuanya ini berguna dan kami menunggu untuk sampai keputusan yang benar-benar menurut kehendak Tuhan ya mari kita berdoa kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Bapak Surgawi kami sungguh bersyukur kalau di acara open house untuk khusus F2 ini sudah berjalan baik dari awal sampai akhir kami bersyukur Tuhan Engkau yang menggerakkan hati kami Engkau yang memimpin langkah-langkah kami sebab semuanya ini adalah rancangan Tuhan kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan yang dipanggil Tuhan untuk menjalankan misi agung Tuhan yang begitu besar biarlah para pelayan yang semakin banyak digerakkan Tuhan menjawab dan mengumumkannya secara serius sampai satu keputusan betul-betul yakin bahwa ini adalah rencana Tuhan Bapak Surgawi biarlah Engkau yang menolong dalam proses semuanya ini sebagai perjalanan rohani bersama Tuhan Engkau yang memantapkan Tuhan pakai STTB untuk terus memperlengkapi setiap orang yang sudah memantapkan hatinya mengambil keputusan diperlengkapi di STTB ini Tuhan pakai supaya supaya kami semua memuliakan nama Tuhan dan sama-sama menjalankan kerjaan Tuhan dengan sukacita karena Tuhan yang memanggil kami terima kasih Tuhan dan kemisrakan hidup kami dan juga malam istirahat sebentar karena kami juga dalam merefresh kehidupan kami Tuhan bersama Engkau Bapak kami bersyukur untuk semuanya ini terpuji Engkau untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan kami berdoa amin amin terima kasih banyak Ibu Giochli ini pasti Paramli selalu minta kita untuk foto Bapak Ibu betul oke bentar ya Bapak Ibu boleh buka kamera nanti Paramli akan foto kita semua oke baik terima kasih Pakli sudah tahu maksud saya oke bisa buka kamera ini kelihatannya ada tiga kali ya ada tiga tempat yang berbeda sudah selesai oke Bapak Ibu sekali lagi saya Pauline sama seluruh dosen staff sekolah tinggi teologi Bandung mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu please jangan ragu untuk menghubungi kami kalau ada hal-hal yang memang ingin ditanyakan terima kasih selamat malam selamat beristirahat Bapak Ibu terima kasih 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 terima kasih